Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak Kali ini kita akan belajar mengenai aspek geografi Apa itu aspek geografi? Geografi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang membahas mengenai fenomena biosfer Gejala alam dan hubungannya dengan manusia Cabang ilmu geografi sangat luas dan mencakup banyak ruang lingkup geografi yang ada Secara umum, pembagian aspek geografi dibagi menjadi dua Yaitu aspek fisik dan aspek sosial Keduanya memiliki definisi, pengertian, dan contoh yang berbeda pula Aspek geografi dan penjelasannya Berikut merupakan dua aspek ilmu geografi meliputi aspek geografi fisik dan aspek geografi sosial Lengkap beserta jenis-jenis setiap aspek dan penjelasannya Pertama, aspek fisik Aspek geografi yang pertama adalah aspek fisik Pemertian aspek fisik secara umum adalah aspek geografi yang menghadir segala fenomena biosfer Yang mempengaruhi keberlangsungan hidup manusia Aspek fisik meliputi aspek kimiawi, biologis, astronomis, dan semua fenomena alam yang langsung dapat diamati Terdapat tiga aspek fisik yaitu aspek topologi, aspek biotik, dan aspek non-biotik Berikut merupakan macam-macam aspek fisik dan penjelasan Pertama, aspek topografi Pengertian aspek topografi adalah aspek geografi fisik yang berkaitan dengan letak atau lokasi suatu wilayah Secara umum, aspek topografi membahas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan letak daerah dan negara Untuk muka buminya, luas area dan batas-batas wilayah yang mempunyai ciri-ciri khas tertentu Kedua, aspek biotik Pengertian aspek biotik adalah aspek geografi fisik yang berkaitan dengan makhluk hidup Secara umum, aspek biotik membahas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan unsur tumbuhan, flora, binatang, fauna, serta kajian penduduk Ketiga, aspek non-biotik Pengertian aspek non-biotik adalah aspek geografi fisik yang berkaitan dengan tanah dan air suatu wilayah Secara umum, aspek non-biotik membahas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan unsur kondisi tanah Hidrologi baik perairan darat maupun laut dan kondisi iklim dari suatu wilayah Nah, aspek yang kedua adalah aspek sosial Selain aspek fisik, juga ada aspek geografi lain yang itu aspek sosial atau aspek non-fisik Pengertian aspek sosial secara umum adalah aspek geografi yang membahas fenomena yang terjadi di geosfer yang masih berhubungan dengan kegiatan manusia Tujuan aspek sosial adalah mengetahui pola hubungan manusia dan lingkungannya Aspek sosial meliputi kegiatan sosial, ekonomi, politik, dan budaya Nah, berikut merupakan macam-macam aspek sosial dan penjelasannya Pertama, aspek sosial Pengertian aspek sosial adalah aspek geografi sosial yang berkaitan dengan unsur-unsur sosial Secara umum, aspek sosial membahas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan unsur tradisi, adat istiadat, komunitas, kelompok masyarakat, dan lembaga-lembaga sosial Kedua, aspek ekonomi Pengertian aspek ekonomi adalah aspek geografi sosial yang berkaitan dengan hal-hal ekonomis Secara umum, aspek ekonomi membahas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan unsur pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan, industri, perdagangan, transportasi, dan pasar Ketiga, aspek budaya Pengertian aspek budaya adalah aspek geografi sosial yang berkaitan dengan unsur sosial budaya Secara umum, aspek budaya membahas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan unsur pendidikan, agama, bahasa, kesenian, dan teragam budaya lainnya Keempat, aspek politik Pengertian aspek politik adalah aspek geografi sosial yang berkaitan dengan unsur politik Secara umum, aspek politik membahas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan unsur kepemerintahan yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat Nah, demikianlah dua aspek geografi beserta penjelasannya Bagaimana adik-adik? Sudah paham? Terima kasih Sampai jumpa